Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Bang Bin Dan kali ini kita akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua Bagaimana cara pemasangan strainer kit Kebetulan unit yang akan kita pasang Dan yang ada di belakang saya ialah Hino Ranger FM260JW Oke, kita akan langsung ke video tutorial pemasangannya Let's go Sebelum teman-teman melakukan pemasangan water strainer kit Teman-teman juga harus memperhatikan faktor keselamatan Yaitu ganjelpan Oke Di depan kita sudah ada spare part yang akan kita pasang Yaitu strainer kit Dan teman-teman juga harus mempersiapkan tool-tools Untuk mendukung pemasangan strainer ini Apa tool-toolsnya bisa teman-teman lihat Teman-teman hanya membutuhkan Seperti obeng bunga dan obeng min Tang kombinasi juga bisa menggunakan tang long nose juga bisa Dan kunci ring pas 14 dan 22 Juga sebagai pendukung Teman-teman pada saat pemasangan bracket Memerlukan bantuan sok 14 Begitu pula untuk sambungan dan rancat Oke Sedikit saya memberi informasi Jika teman-teman mengorder untuk spare part ini Tempat numbernya NPNK 303 Kebetulan bisa dipakai untuk Hino Dutro, Hino Ranger, dan Propia Kalau untuk bus itu NPNK 304 Oke Spare part yang teman-teman dapatkan Water sparatornya Atau strainer kit Hose Bracket untuk pemasangan strainer Ke sasis atau ke komponen di unit Dan sudah disiapkan baut-baut Untuk pemasangan Oke Kita langsung pasang Untuk pemasangan strainer kit Untuk Hino FM 260JW ini Kebetulan Posisi tangkinya ada di sebelah kiri Unit Jadi pemasangan juga di sebelah kiri Beda seperti untuk Dutro Tangkinya sebelah kanan Jadi teman-teman juga harus sesuaikan nih Posisi tangkinya sebelah mana Oke Bisa teman-teman dekat Seperti yang teman-teman lihat Posisi filter minyak untuk 260JW ini Ini ada di sebelah pas sebelah tangki dan di sebelah aki Dan nanti kita pemasangan strainer kitnya Kemungkinan lebih tepatnya ada di belakang tangki Jarak pemasangan strainer kit Jarak pemasangan strainer kit antara tangki Itu maksimalnya cuma 20 cm Mungkin sebab hostnya juga Bisa teman-teman Teman-teman lihat Untuk sasis Hino FM 260JW ini Atau New Ranger Ini sasisnya udah banyak bolong-bolong Jadi untuk pemasangan bracket strainer kit ini Itu udah sangat mudah sekali Teman-teman cukup menyesuaikan Keamanan si strainer kit tersebut Untuk memudahkan teman-teman Memposisikan Dimana posisi strainer kit ini Yang paling aman Lebih baik teman-teman Pasang bracket dan strainer ini Terlebih dahulu Oke Strainer kit sudah siap di pasang Langkah berikutnya Kita akan memposisikan Strainer kit ini Di posisi yang paling aman Oke Kita akan mencari posisi yang paling aman Kemungkinan Jadi Lubang yang ada di sasis ini Sudah dipersiapkan Jadi teman-teman Tinggal pasang Tidak perlu teman-teman Burbur lagi Oke Seperti yang teman-teman lihat Ini posisinya sangat pas Tidak terlalu ke bawah Dan Jarak antara Tangki dan Separator Sudah sangat aman Tidak terlalu dekat Dan tidak terlalu jauh Karena Kalau terlalu jauh Pemasangan host Kemungkinan tidak sampai Oke Untuk strainer kitnya sudah kita pasang Beserta bracketnya Selanjutnya Saya akan membuka host Dari tangki yang menuju ke free filter Untuk kita ubah Jadi flow nya Dari tangki akan masuk ke Strainer dulu Begitu masuk ke strainer Baru dia akan menuju ke Free filter Teman teman harus membuka Host yang dari tangki Ke free filter ini Yang posisi mungkin teman teman bisa lihat Ada tanda Tanda arah panah masuk Ini yang harus teman teman buka Seperti ini Host ini yang akan mengarah ke Jalur masuk ke strainer Dan ini Kita akan terubah Seperti ini Menggunakan host yang sudah dipersiapkan Jika teman teman Memesan Spare part dengan part number tersebut Ini Bisa teman teman lihat Jangan lupa Untuk lock nya Terima kasih telah menuju ke Terima kasih telah menuju ke Kita kembali ke posisi strainer Sebelum teman teman Melakukan pemasangan host Teman teman juga harus memasang Baut ini Dan Jangan lupa untuk pemasangan washer nya juga Oke Kita pasang Seperti ini Kita kencangkan Secukupnya Oke Jangan lupa Lock nya Kita pasang Kita pasang Ini host yang akan mengarah ke Free filter Yang tadi Sudah kita pasang Dan kebetulan Kepala Minyak nya juga Sudah kita pasang Ini tinggal kita pasang Jangan lupa untuk pemasangan washer nya juga Oke Seperti ini Posisikan Host Serapi mungkin Untuk pemasangan strainer kit ini Sudah selesai Untuk pertama-tama Tadi kita melakukan pemasangan bracket Beserta strainer Agar Kita lebih enak Memposisikan Posisi mana Strainer ini Yang pas dan aman Tadi kita Melakukan Pembukaan Untuk host Yang dari Tangki Keluaran Menuju ke Free filter Dan host nya Kita ubah Yang dari tangki Kita langsungkan Mengarah ke Strainer ini Dan bisa teman-teman lihat Ini host yang Sebelumnya Langsung mengarah ke Free filter Kita ubah Langsung menuju ke sini Dan Dari Keluaran Strainer ini Ini mengarah ke Free filter Yang posisinya Host yang tadi kita buka Jadi Pemasangannya Sangat simple Sangat mudah Dan Alat pendukung Yang Sudah Disiapkan Jika teman-teman Order NPNK 30 Tinggal teman-teman Siapkan Tool-tools Yang saya sampaikan Tadi Dan Tidak kalah penting Teman-teman Juga harus Memperhatikan Keselamatan Pada saat Teman-teman Memasang Spare part ini Jangan lupa Untuk teman-teman Lakukan Airblading Airblading Sudah teman-teman Lakukan Unit Sudah siap Untuk Di Operasikan Dan sedikit informasi Untuk Mendukung Suksesnya Regulasi B30 Saya ingatkan Untuk melakukan Pengurasan Tangki bahan bakar Itu Tiga bulan Sekali Agar Kondisi bahan bakar Unit tersebut Selalu Bersih Oke Pemasangan Water Srainer Untuk FM 260 JW ini Sudah selesai Jadi Untuk teman-teman Yang masih bingung Atau Tidak sempat Untuk melakukan Pemasangan Untuk daerah Kalbar Khususnya Pontianak Teman-teman 20 repot lagi Teman-teman Bisa datang Ke dealer kami Di PT Automobil Borneo Perdana Pontianak Atau Kita juga ada Cabang-cabang Di daerah Kita kalbar Bisa teman-teman Hubungin Di nomor Bawah ini Oke Sekian video Tutorial dari saya Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Bagi teman-teman Semua Agar Waktu Operasional Unit teman-teman Dapat Berjalan optimal Dan Tentunya Dapat Meminimalkan Kos perawatan Unit Teman-teman Semua Saya Bimas Purnomo Dari Automobil Borneo Perdana Sekian Terima kasih Salam Sahabat Dino Terima kasih